Intro Kabar mengejutkan, datang dari pelatih timnas Inggris saat ini yaitu Gareth Southgate. Pelatih 53 tahun itu, dikabarkan membuka peluang untuk melatih klub Premier League setelah kontraknya berakhir bersama dengan The Three Lions. Saat ini, Southgate masih terikat kontrak bersama dengan timnas Inggris hingga musim panas mendatang. Itu artinya, jika tidak ada perpanjangan kontrak, Southgate bisa meninggalkan timnas Inggris setelah Euro 2024 di Jerman. Sang Nakoda saat ini tengah disibukan dengan persiapan Inggris menuju Euro 2024. Ajang tersebut akan berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli. Kini, Gareth Southgate mulai dikaitkan sebagai pengganti Eric Ten Hag di Manchester United. Sir Jim Radcliffe yang baru mengakui sisi 25% saham Manchester United, dilaporkan mulai mencari opsi pengganti Eric Ten Hag di kursi manajer United. Pelatih asal Belanda itu, posisinya mulai terancam usai torehan buruk Manchester United di musim ini. Di bawah arahannya, Setan Merah saat ini masih berada di peringkat ke-6 Liga Inggris. Mereka juga sudah dipastikan gagal meraih gelar Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Satu-satunya peluang juara Setan Merah hanya ada di Piala FA. Tiga nama pun mencuat sebagai calon pengganti Eric Ten Hag. Mereka adalah Roberto De Zerbi, Gareth Southgate, dan Thomas Frank. Dari tiga nama tersebut, Southgate menjadi yang paling minim pengalaman melatih di klub. Ia hanya pernah melatih Middlesbrough untuk kemudian menukangi Inggris usia 2-1 lalu hingga kini berada di timnas Inggris. Southgate tak menutup kemungkinan untuk kembali melatih klub Liga Inggris. Ia yakin memiliki kapasitas mengemban tugas tersebut, meski torehannya saat menangani Middlesbrough selama tiga musim juga tak cukup baik. Ia membawa De Boro degradasi dari Premier League. Namun dengan pengalamannya di timnas Inggris, menjadi modal berharga Southgate untuk menukangi klub Premier League. Ada beberapa hal yang membuat Radcliffe tertarik dengan Gareth Southgate. Salah satunya adalah keberhasilan juru taktik berusia 53 tahun itu melakukan permajaan di skuad Inggris. Saat ini, timnas Inggris didominasi oleh banyak pemain muda berbakat seperti Bukayosaka, Jude Bellingham, Paul Palmer, dan Phil Foden. Mereka juga berhasil melaju ke final Piala Eropa 2020 meski akhirnya kalah di final melawan Italia. Diharapkan prestasi tersebut akan ditularkan Southgate di Manchester United musim depan. Manchester United juga ingin berinvestasi pada pemain-pemain muda seperti Kobe Maino, Alejandro Garnaccio, hingga Rasmus Heilun. Selain itu, Southgate juga memiliki hubungan dekat dengan calon direktur olahraga Manchester United dan Ashworth. Keduanya pernah bekerja sama saat masih berada di Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Kedekatan itulah yang dinilai merupakan faktor dalam penunjukan Southgate sebagai pengganti Ten Hag. Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk merayu Southgate agar mau melatih mereka pada musim depan. Southgate tentu saja membutuhkan tambahan amunisi apabila dirinya menerima tawaran melatih Manchester United. Karena itu, ia bisa saja mengontrak sejumlah pemain timnas Inggris untuk memperkuat Setan Merah. Dari posisi back, Kieran Trippier bisa menjadi opsi yang pas untuk memperkuat back sayap Setan Merah. Menurut rumor yang beredar, Newcastle bisa menjual sejumlah pemain bintangnya untuk mematuhi aturan FFP. Karena itu, Trippier berpotensi dijual pada musim panas nanti. Trippier bisa menjadi pilihan yang murah untuk Manchester United. Ia bakal bersaing dengan Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka di sektor back kanan. Berikutnya ada Calvin Phillips. Belandang 28 tahun itu tampil cemerlang bersama dengan timnas Inggris di Euro 2020. Namun sayangnya, ia gagal mencapai performa terbaik saat direkrut oleh Manchester City. Kini, ia bernasib sebagai pemain pinjaman untuk West Ham United. Yang tak kalah penting adalah pemain depan. Minimnya gol yang dicetak oleh striker Setan Merah musim ini, membuat United harus berburu penyerang baru musim depan. Dan pemain Aston Villa oleh Watkins bisa saja menjadi jawabannya. Watkins menunjukkan performa yang sangat mengesankan di bawah polesan Unai Emery pada musim ini. Ia berhasil mencetak 21 gol dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Berusia 28 tahun, ia bisa menjadi tandem yang sempurna bagi Rasmus Hoilun. Jika Manchester United berhasil mendatangkan Gareth Southgate musim depan, ia diprediksi akan memperketat pertahanan yang menjadi problem utama Setan Merah musim ini. Untuk melakukan itu, Southgate pasti akan kembali ke formasi 5-back favoritnya dan menjadikan Manchester United tim sepak bola yang sulit dikalahkan dan sangat membosankan. Menggunakan formasi 5-3-2, di posisi keeper, Andre Onana masih akan menjadi andalan di musim depan. Andre Onana tampaknya telah menemukan jati dirinya sejak kembali dari tugas Piala Afrika bersama dengan Cameroon. Mantan keeper Inter Milan itu diperkirakan akan menjadi pemain nomor 1 Setan Merah dalam waktu lama. Di posisi back, ada sedikit perubahan dengan masuknya Kieran Trippier, Jean-Claire Todibo, Harry Maguire, Lisandro Martinez dan juga Luksao. Kemudian di lapangan tengah, Southgate akan mencoba memaksimalkan kemampuan Kobe Maino bersama dengan Bruno Fernandes, serta kehadiran gelandang baru Calvin Phillips yang bisa memperkuat lini tengah Setan Merah. Dan untuk dua pemain depan, akan diisi oleh Oli Watkins dan juga Rosmus Huilun yang mulai menemukan ketajamannya di tahun 2024 ini. Selain itu, Manchester United juga masih memiliki pemain seperti Alejandro Garnaccio dan juga Marcus Rashford yang bisa bersaing dalam persaingan lini depan.